Intro Loris van Karius Lahir di Bebarah pada tanggal 22 Juli 1993 Ia merupakan seorang pemain sepak bola berkeluarga negaraan Jerman Yang saat ini bermain untuk klub Besiktas pada posisi penjaga gawang Loris Karius terlahir dari seorang ibu bernama Christine dan ayah bernama Harold Karius Saat masih kecil, ayah Karius sangat menginginkan agar putranya bisa menjadi seorang pengendara motocross Akan tetapi, kakeknya justru mendorongnya untuk fokus pada sepak bola Setelah itu, saat usianya menginjak 5 tahun Karius pun memutuskan untuk masuk ke Akademi Sepak Bola Pestalozi Gimnasium Bibarah Dua tahun menimba ilmu di sana, Karius akhirnya bermain untuk tim lokal SK Mettenberg Dan SS VWIN 1846 sebelum akhirnya bergabung bersama dengan VFB Stuttgart Di sana, nama Karius naik daun dan ia pun dipilih untuk tampil bersama dengan timnas Usia 16 Jerman melawan McDonia pada bulan September 2008 Melihat performa Karius yang mentereng Dalam pertandingan usia 16 Jerman melawan Azerbaijan Manchester City akhirnya mengundang Karius dan keluarganya ke Inggris Ia menyelesaikan penanda tanganan kontraknya pada tanggal 1 Juli 2009 Karius bermain untuk tim usia 18 dan tim usia 21 Manchester City Akan tetapi, pada akhirnya ia gagal masuk ke tim senior selama di Manchester City Setelah itu, Manchester City meminjamkan Karius ke Mainz 05 pada Agustus 2011 Di mana ia bermain sebagai pemain cadangan di sana Pada tanggal 11 Januari 2012 Mainz mempermanenkan Karius dengan kontrak 2 tahun Dengan opsi perpanjangan di tahun ketiga hingga Juni 2015 Di sana, ia membuat debut perdananya pada tanggal 1 Desember 2012 Dalam pertandingan Bundesliga melawan Hannover 96 Debutnya tersebut menjadikan Karius sebagai keeper termuda Yang pernah bermain di Bundesliga yaitu di umur 19 tahun Di musim selanjutnya, ia berhasil membuktikan dirinya Sebagai keeper pilihan pertama di musim 2013-2014 Pada tanggal 12 Januari 2015 Karius menandatangani perpanjangan kontrak 3 tahun Setelah itu, Karius selalu bermain di musim 2015-2016 Membuat 9 clean sheet, menepis 2 penalti Dan terpilih sebagai keeper terbaik kedua liga di bawah peringkat Manuel Neuer Pada tanggal 24 Mei 2016 Karius menandatangani kontrak bersama Liverpool Dengan nilai kontrak sebesar 4,75 juta pound sterling Atau setara dengan 82 miliar rupiah untuk durasi 5 tahun Grafik performanya yang cukup stabil di Mainz Membuat Karius diharapkan bisa menambah kualitas sektor keeper Liverpool Seperti yang diketahui, sebelum Karius datang Liverpool hanya memiliki Mignolet, keeper asal Belgia yang kerap tampil inkonsisten Namun sayang, meski langsung dipercaya oleh Klopp sebagai keeper utama Karius harus absen cukup lama akibat mengalami cedera retak tangan Mau tak mau, Klopp akhirnya kembali memasang Mignolet di bawah Mister Gawang Alhasil, Karius terpaksa harus menjalani masa awalnya bersama Liverpool di ruang rehabilitasi Pada musim berikutnya, situasinya sedikit membaik Karius pun dipilih menjadi keeper utama Liverpool di ajang Liga Champion Posisi keeper utama Liverpool akhirnya berhasil ia kuasai Setelah Mignolet melakukan beberapa blunder di awal paruh kedua musim kompetisi 2017-2018 Pelan tapi pasti, ia mulai mampu tampil konsisten Karius berhasil membantu Liverpool finish di posisi 4 besar kelas men Liga Inggris Dan lolos ke final Liga Champion Akan tetapi, di final Liga Champion inilah Karius justru kembali mendapat kesialan Sepasang blunder konyol yang dibuatnya, membuat Karim Benzema dan Garit Bell leluasa mencetak gol Akibatnya, Liverpool harus menelan kekalahan 3-1 atas Real Madrid Sejak saat itu, Karius pun menjadi bahan tertawaan di dunia maya Dengan meme-meme tentang dirinya yang terus bertebaran di mana-mana Benjana di final Liga Champion ternyata menjadi awal mimpi buruk berikutnya untuk Karius Tak hanya mendapat hujatan dan kritik di sana-sini, posisinya juga langsung tergeser setelah Liverpool membeli keeper baru Alisson Becker Kedatangan Alisson membuat masa depan Karius menjadi terlihat samar Begitu juga dengan Mick Nolet yang senter dikabarkan ingin pergi dari Liverpool Akan tetapi, secara tak terduga, justru Karius lah yang akhirnya resmi pergi meninggalkan Liverpool menuju Besiktas sebagai pemain pinjaman Di Besiktas, Karius dipinjamkan selama 2 tahun dengan opsi pembelian di akhir masa pinjaman Terima kasih telah menonton!